Saat ini saya berada di Doha, Qatar untuk kunjungan selama satu hari. Sebelum menyampaikan hasil kunjungan ke Doha, saya ingin memberikan update mengenai evakuasi WNI dari Sudan. Rekan-rekan per hari ini, sebanyak 949 WNI telah dievakuasi dari Sudan. Dengan rincian, 930 dievakuasi via Jeddah, 13 orang dievakuasi via Mesir, dan 6 orang dievakuasi via Uni Emirat Arab. Sedangkan total WNI yang telah dipulangkan ke Indonesia berjumlah 829 orang, semuanya melalui Jeddah. Mereka dipulangkan dalam 3 tahap. Tahap pertama 385 orang, tiba pada 28 April dengan Garuda Indonesia. Tahap kedua 363 orang, tiba 30 April dengan Garuda Indonesia. Tahap ketiga 75 orang yang tiba 1 Mei dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Sementara 6 WNI mengatur kepulangannya secara mandiri. Selanjutnya, pemulangan tahap keempat dijadwalkan tiba di Jakarta 2 Mei dengan Garuda Indonesia. Rencananya sebanyak 100 evakuasi. Kita patut bersyukur, proses evakuasi WNI dapat dijalankan dengan baik di tengah banyak negara yang masih berusaha mengevakuasi warga negaranya dari Sudan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah Mesir dan Persatuan Emirat Arab yang telah membantu evakuasi beberapa WNI keluar dari Sudan. Rekan-rekan sekarang masuk ke hasil kunjungan sehari saya ke Doha. Dua hal besar yang saya lakukan di Doha. Pertama, dalam konteks bilateral, melakukan pertemuan dengan Minister of State for International Cooperation, Ibu Lolwah Al-Qatar, dan Chairman of Qatar Museum, Ibu Shekha Mayasa bin Hamad Al-Tani. Yang kedua, memenuhi undangan khusus sekian PBB agar Menlu RI dapat hadir dan berkontribusi dalam meeting of special invoice on Afghanistan mengingat peran aktif Indonesia untuk isu Afghanistan selama ini. Saya ingin mulai dengan pertemuan bilateral. Pertemuan dengan Minister of State for International Cooperation, Qatar, dilakukan di Islamic Art Museum. Dalam pertemuan, kami perteguh komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi. Kita juga melakukan compare notes terkait isu Afghanistan. Sebagai informasi, State Minister Lolwah diberikan mandat oleh pemerintah Qatar untuk isu Afghanistan. Kami juga membahas upaya untuk terus mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan. Kami sepakat untuk membantu rakyat Afghanistan, terutama untuk dua bidang utama, yaitu kesehatan dan pendidikan. Khusus mengenai pendidikan, dibahas beberapa beasiswa yang akan ditawarkan kepada rakyat Afghanistan, terutama untuk kaum perempuannya. Dan guna menindaklanjuti International Conference on Afghan Women Education yang diselenggarakan Desember tahun lalu di Bali, maka direncanakan akan dilakukan pertemuan serupa di Doha pada November tahun ini. Selain itu, kami berdua juga sepakat untuk melanjutkan Dialog Trilateral Ulama Indonesia Qatar-Afghanistan yang kedua kalinya. Dan di akhir pertemuan, Menteri Lolwah membawa saya melakukan tour singkat ke museum, ke Islamic Art Museum, untuk menunjukkan satu bagian khusus yang memamperkan barang-barang dari Indonesia. Pertemuan kedua dalam konteks bilateral adalah dengan Chairman of Qatar Museums, Sheikha Mayasa Altani, yang dilakukan di Museum Nasional Qatar. Sheikha Mayasa adalah adik dari Emir Qatar, dan dalam pertemuan dengan beliau kita bahas kerjasama budaya Indonesia Qatar. Tahun ini merupakan Indonesia Qatar Cultural Year, dan di dalam satu tahun ini dilakukan berbagai acara budaya di kedua negara. Selain memajukan kerjasama budaya, Qatar juga berkeinginan untuk memajukan kerjasama di bidang ekonomi kreatif dengan Indonesia. Di dalam kaitan inilah, Sheikha Mayasa merencanakan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Beliau dalam kunjungan ke Indonesia, antara lain, akan digunakan untuk membahas kerjasama budaya dan ekonomi kreatif. Rekan-rekan, kegiatan kedua adalah dalam rangka memenuhi undangan, Sekjen PBB untuk hadir dan berkontribusi dalam meeting of special invoice on Afghanistan. Selain Indonesia, negara yang diundang, antara lain, Amerika Serikat, Rusia, RRT, Inggris, Perancis, Jerman, Arab Saudi, India, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Turki, dan lain-lain. Dan selain itu, ada dua organisasi internasional yang hadir, yaitu OKI dan Uni Eropa. Pertemuan itu sendiri terdiri di tiga sesi, saya hadir di satu sesi, dua sesi lainnya akan dihadirin oleh Dirjen Aspasaf, karena saya harus kembali ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan KTT ke-42 ASEAN. Di sela-sela pertemuan, saya juga melakukan sejumlah pertemuan lainnya, antara lain dengan UNAMA, dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan, utusan khusus Inggris dan Norwegia. Saya juga bertemu dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Pakistan, Ibu Hina Rabanikar, dan saya juga melakukan pertemuan dengan Sekjen BBB. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk melakukan pertemuan virtual dengan para tokoh perempuan Afghanistan. Dan jika dihitung, maka jumlah pertemuan yang saya lakukan dalam satu hari, 1 Mei, adalah 10 pertemuan. Dalam semua pertemuan, saya tekankan bahwa hak-hak perempuan Afghanistan penting untuk dihormati, termasuk hak terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dunia juga perlu memperhatikan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Afghanistan. Dalam kaitan ini, Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan di bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, untuk merespon terjadinya outbreak polio di Afghanistan dan atas permintaan otoritas setempat, dan setelah berkonsultasi dengan WHO, maka Indonesia berkomitmen untuk membantu 10 juta dosis vaksin polio untuk rakyat Afghanistan. Proses persiapan pemberian vaksin terus dilakukan saat ini, baik dengan WHO, UNICEF, dan Bio Farma sebagai produsen vaksin polio. Sementara di bidang pendidikan, Indonesia akan memberikan biasiswa atau capacity building kepada kaum muda Afghanistan, termasuk kaum perempuannya. Untuk tahun ini, salah satu fokusnya adalah pemberdayaan di bidang ekonomi. Baik dengan Sekjen BBB maupun dengan semua negara yang hadir, mereka mengapresiasi upaya yang dilakukan Indonesia. Khusus dengan Sekjen BBB, saya juga membahas mengenai situasi di Myanmar. Rekan-rekan, demikian tadi hasil kunjungan satu hari saya ke Doha. Terima kasih.